Babak 64 besar Liga Tiga Putaran Nasional untuk Grup A sudah dimulai digelar di Stadion Benteng Ribor, Kota Tanggerang, Minggu 6 Februari 2022. Pada laga perdana, tuan rumah Persi Kota Tanggerang yang mengenakan kostum kuning-kuning ditantang tamunya Persi Kasi Bekasi yang menggunakan seregam hijau-hijau. Bertindak sebagai tuan rumah, Persi Kota Tanggerang membuka keunggulan di menit ke-28 lewat lesakan Gilang Pramudia yang gagal diantisipasi penjaga gawang Persi Kasi Bekasi. Selang 10 menit kemudian atau di menit ke-38, Denny Agus Setiawan merobek jala Persi Kasi Bekasi lewat sepakan folinya dari luar kotak penyalti. 2-0 untuk Persi Kota bertahan hingga turun minum. Gol indah kembali tercipta untuk tim bayi ajaib lewat tandangan terarah ke sudut gawang tim asal Bekasi dari kaki Sandi Setia. Dan Persi Kota pun kembali menambah pundi-pundi golnya di laga perdana. Jelang berakhirnya pertandingan yakni pada menit ke-90 lewat pemain pengganti Ferry Hadianto yang baru masuk di menit 86 menggantikan Denny Agus. Pemilik klub Persi Kota Tanggerang, Prili Latu Konsina yang turut hadir dalam laga perdana tim bayi ajaib ini mengaku sangat antusias menyaksikan Persi Kota. Karena ini pengalaman pertama, nonton sepak bola di stadion dan hasilnya Persi Kota menang 4-0 atas Persi Kasi Bekasi. Sementara itu dalam keterangan persnya, Usai Laga Wali Kota Tanggerang Arief Wismansyah sangat mengapresiasi kerja dari para pemain, pelatih, hingga pemilik klub. Karena hasil di laga perdana ini berhasil meraih kemanangan. Sangat bangga dan sangat terima kasih buat seluruh tim dari Persi Kota. Mulai dari bayi ajaib, bayi ajaib, teman-teman pemain, dan coach yang luar biasa sudah melatih dan set up semua strateginya. Dan akhirnya Alhamdulillah Persi Kota kita bisa meraih 4-0. Selanjutnya, Persi Kota Tanggerang akan menjamu Galaktikos, football club asal Aceh, di laga kedua grup A pada Rabu 9 Februari 2022. Laga tersebut menjadi penentuan bagi kedua klub untuk memastikan satu tempat ke babak 32 besar dan lolos dari grup A. Mengingat, pada laga pembuka, tim Galaktikos usai laga Persi Kota melawan Persi Kasi berhasil membungkap lawannya yakni Perseman Manokwari dengan skor 2-1 di stadion yang sama. Dari kota Tanggerang, Banten, Agung Andika Indrawan, kantor berita antara, mewartakan. Jay Kota Tanggerang selamat menikmati